Hai kali ini kebakaran kembali terjadi nih Pado Minggu sore tepatnya di Jalan Hidayah Lorong Obat Nyamuk RT 19 Kelurahan Tungkal Harapan setidaknya lima unit rumah ludes dilahap sejago merah api dengan cepat membakar rumah karno rata-rata terbuat dari kayu ini wah ini buat dulu semuanya supaya gitu waspada dan lebih berhati-hati lagi bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Beginilah suasana video amatir yang berhasil direkam warga dari video tersebut terlihat api begitu cepat menyambar rumah lainnya kejadian tersebut baru diketahui warga sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat namun pihak Damkar baru mendapat telpon dari warga sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat lokasi kejadian yang sempit dan padat penduduk juga sempat menyulitkan petugas Damkar untuk memadamkan api Lurah Tungkal Harapan, Nurha Diansyah mengatakan kejadian ini ia ketahui sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat pada saat itu ia sedang duduk di warung kopi dan melihat ada asap menggumpal tebal dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konseleting listrik atas kejadian ini setidaknya 5 unit rumah semi permanen ludes terbakar dan 2 unit rumah lainnya rusak ringan dalam kejadian tersebut setidaknya 7 kakak kehilangan tempat tinggal di jam 2 waktu saya ada di lokasi sana saya melihat ada asap sudah menggumpal jadi saya langsung kejar otomatis di tempat kejadian saya lihat pertama rumah awal yang terkena rumah yang pertama yang samping rumah beton itu membawa sampai ke berapa rumah itu data sementara kita yang terbakar untuk data sementara itu ada 5 rumah 2 rumah itu rusak ringan berarti rata-rata semi permanen semua ya rumahnya tapi kan semi permanen tidak juga tapi kayu kayu semua lah ya ini RT berapa nih Pak Lora RT 19 berarti api tadi begitu cepat lah terjadi ya ya apinya begitu cepat terjadi warga juga berusaha untuk mencoba memadamkan dengan semampunya karena keadaan kan disini otomatis airnya kurang kan jadi dengan kesempatan ini Alhamdulillah datanglah pihak damkar atau pihak yang lain untuk memadam kebakaran sementara itu kabit penyelamat pemadam kebakaran Amirudit mengatakan api berhasil dipadamkan lebih kurang selama 1 jam dengan mengarahkan 5 unit mobil damkar dan 90 personil atas kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah kami dapat laporan dari masyarakat itu jam 2.30 kemudian setelah dapat informasi kami juga dari Mako langsung terlokasi dengan membawa armada yang ada nomornya 5 armada 5 armada ya berarti kalau kita lihat hingga saat ini masih dalam peninginan lah Pak ya Pendinginan ya, persen pendinginan kemudian nanti baru kita mendana berapa kaka yang kena berapa rumah yang rusak berat kemudian berapa rumah yang habis terpakat Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan